Intro Melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain menjadi pemuda yang membawa perubahan yang lebih baik dan dapat membanggakan provinsi bahkan negara sendiri Barangkali moto hidup seperti ini untuk saat ini jarang sekali didengar khususnya pada kalangan anak muda Karena sebagian besar pemuda saat ini dominan melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat untuk kedepannya Berbeda dengan tatas Bagus Tandi Siswa SMA Negeri 3 Mataramini justru lebih tertarik melakukan hal-hal yang dianggap kuno oleh sebagian besar anak muda saat ini Seperti kegiatan-kegiatan islami baik pengajian, mendengarkan ceramah, dan lain-lain Saat ini tatas giat melakukan kegiatan rohis atau rohani islam Karena rohis merupakan organisasi yang dibina dalam bidang keislaman Rohis masuk pada Departemen Agama khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tak tanggung-tanggung tatas dipilih sebagai ketua kontikian rohis dan menjadi salah satu perwakilan lomba rohis asal Nusa Tenggara Barat di Bangka Belitung yang akan berlangsung pada 5 November nanti Organisasi menurut tatas adalah sebuah pendewasaan di mana pola pikir pemuda didukung dari organisasi Ia ingin merubah pandangan masyarakat mengenai pemuda yang hanya dapat melakukan hal-hal yang sifatnya negatif Namun pemuda bisa melakukan hal-hal yang positif terutama hal-hal yang dapat membanggakan provinsi masing-masing Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa siswa berusia 17 tahun ini mengungkapkan bahwa pemuda dapat berkreasi membangun negeri ini yang nantinya pemudalah yang akan menjadi penerus jadi harus dipersiapkan dengan belajar dalam organisasi terlebih dahulu Itu sebenarnya fleksibel Seperti saya kan kedua rohisnya di SMA 3 kan fleksibel Dalam artian saya bisa mengadakan semua kegiatan itu bisa di rohis Maksudnya itu misalkan di OSIS Saya lihat misalkan di OSIS itu band dan sebagainya Tapi dia tidak melihat efek dari acara yang diadakan Maksudnya kan band sekarang Emang bagus band Tapi apa efeknya buat pemuda-pemuda Setelah dia mengungkap di band kan tidak ada Dalam artian itu hanya senang saat itu saja kan Nah tapi di rohis Kegiatan keagamaan, tiba-tiba buku, talim, kajian Itu kan efeknya itu berlanjut Dalam artian ada ilmu yang disampaikan Ada ilmu yang mereka dapati Jadi itu bagus buat perubahan ke depan Untuk pemuda itu sendiri Selain aktif dalam kegiatan organisasi Ternyata tatas juga aktif di kelasnya Ketika dalam proses belajar-mengajar Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru mata pelajaran Ernie Suryan yang juga sebagai wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 3 Mataram Ernie mengaku bangga dengan prestasi tatas Yang juga berada di kelas unggulan Ia pun berharap energi yang dimiliki tatas ini Dapat menjadi energi positif Dan menjadi motivasi untuk teman-temannya yang lain Saya merasa bangga juga Dan prestasi yang diperoleh oleh tatas ini Bisa menularkan energi positif ke teman-temannya yang lain Menjadi motivasi buat teman-temannya yang lain Bahwa kalau kita mau berprestasi itu banyak sekali kesempatan Daripada kita kegiatannya yang gak jelas, gak benar Semangat yang dimiliki tatas dalam berorganisasi Dan keinginan untuk membawa perubahan besar Memang harusnya dilakukan oleh pemuda saat ini Melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan Guna menciptakan penerus bangsa yang berkualitas Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!